selamat menikmati melodi eksotik melodi eksotik mengandung arti melon yang produktif dan bernilai estetik alasan pemilihan melon sebagai komoditas yang kami pilih yaitu yang pertama harga jualnya tinggi yang kedua permintaan pasar tinggi yang ketiga memiliki kandungan gizi yang banyak, yang keempat syarat tumbuhnya yang sesuai dan yang terakhir buah melon itu memiliki karakteristik daya simpan yang cukup lama yaitu 40 hari SMK Negeri Nam Kendal memiliki lahan seluas 9.500 meter persegi dimana 8.000 meter persegi dari lahan tersebut telah digunakan sebagai bangunan lahan terbuka di SMK Negeri Nam Kendal seluas 1.500 meter persegi dengan luasan yang terbatas tersebut kami memilih sistem hidroponik agar dapat melakukan mudidaya dengan efektif dan efisien greenhouse melon di SMK Negeri Nam Kendal seluas 12 x 8 meter persegi dengan jarak tanam melon 40 x 100 cm sehingga total populasi melon yang dapat kita tanam sebanyak 240 tanaman 1 butir melon biasanya memiliki berat 1,5 kg harga jual melon per kilo yaitu 10.000 rupiah jadi biasanya 1 butir melon yaitu 15.000 rupiah jadi total pendapatan dari budidaya tanaman melon sebanyak 15.000 x 235 yaitu 3.525.000 rupiah sedangkan biaya yang kita busukkan untuk membudidayakan 240 tanaman melon yaitu 1.440.000 rupiah jadi keuntungan yang kita peroleh dari budidaya tanaman melon secara hidroponik yaitu 2.085.000 dengan masa budidaya tanaman melon dari pembibitan hingga panen selama 75 hari SMK Negeri Nam Kendal telah melakukan budidaya melon dengan sistem drip irigasi di lahan SMK Negeri Nam Kendal selain budidaya di lahan sendiri SMK Negeri Nam Kendal juga melakukan kerjasama dengan petani di Kalibaren untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan praktik SMK Negeri Nam Kendal juga melakukan kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan pemasaran tanaman hortikultura yang memasarkan hasilnya di pasar modern di Pulau Jawa dan Bali tujuan kemitraan tersebut adalah petani mendapatkan kepastian harga atas produk yang ditanam dan perusahaan mendapatkan kepastian produk yang berkelanjutan atau kontinuitas produk dengan standar mutu yang sesuai dengan perusahaan proses pasca panin yang kami lakukan disesuaikan dengan standar perusahaan yaitu sortasi untuk memisahkan melon yang sehat dan memiliki bentuk normal dengan melon yang abnormal selanjutnya buat melon dipisahkan berdasarkan grade-nya melon dengan berat 1,3 sampai 2 kg masuk grade A sedangkan melon dengan berat 0,8 sampai 1,3 kg masuk ke dalam grade B proses yang terakhir yaitu packing dengan memberikan label perusahaan pemasaran melon hidroponik dilakukan melalui pasar modern dimana melon tersebut dijual di supermarket yang memiliki target pasar konsumen tingkat menangat dan tinggi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua untuk mengerjakan melon SMK Bisa SMK Bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang beremikin daya aya ayah ke SEE κε Terima kasih.